musik iya sama ada dua orang lagi iya mau nanya-nanya juga aku udah bilang sih yang iya aku udah operasi juga bel, hidungnya kenapa sih? iya ini gimana say, hidungnya ini lagi apa namanya lagi mau dibuka jahitannya karena kemarin di operasi terus ini menggunakan tulang rawat tulang kuping gak tau dia udah bisa dibuka jahitan kali ya tapi baru depannya sih kata dokter hidungnya enggak, hidungnya itu karena kemarin kan di operasi itu udah 4 tahun karena kulitku putih jadi bagian ujung ini lama-lama menipis-menipis bagian ujungnya itu karena ketekan implan, nah makanya sama dokter Hartono kemarin pas dicek itu harus diganti implannya terus pakai tulang rawan kuping biar diganjel bagian depannya jadi tetap ada implan tapi diganjel karena kemarin posisi Mbak Barbie ya ujung hidungnya itu tulang itu udah mulai keluar tuh tulang implannya jadi kita melapisi melapisi hidungnya ini dengan dengan tulang rawan karena untuk menopak tetap menggunakan implan kulitnya jadi biasanya 4 tahun memutih mungkin ini bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun jauh lebih kuat gitu sekalian bentuknya juga sedikit dirubah karena kata dokter kemarin pas dilihat tulang tengah aku itu bagian hidungnya agak ngebongkok sementara hidung kan yang bagus kayak perosotan gitu loh nah ini makanya gak tau nih kayak gimana nih aku sih kemarin bilang sama dokter Hartono yaudah dok dibikin bagus aja baginya gimana mahal gak? 60 jutaan 60 jutaan ya jadi spesial buat hidung aja ya spesial buat hidung aja emang dulu diapain hidungnya? dulu kan ini infeksi filler kan dari 8 tahun yang lalu jadi aku udah 2 kali dibongkar hidungnya gitu nah ini yang ketiga kali tapi di klinik nibel beda dokter karena apa ya kebeneran aja sih aku ngeliat juga wah karena disini komplit juga ya maksudnya bisa sampai pakai tulang rawan kuping gitu jadi penasaran kan aku belum pernah nah dan katanya jauh lebih bagus untuk kulit-kulit yang memang gampang tipis kulit-kulit yang putih oh gitu apa itu pak? ya karena kondisinya masih basah juga dan juga baru 6 hari jadi kita liat dulu nanti ke depannya ya jadi kita harus liat dulu kalo nanti dibuka takutnya ada pendarahan hari hari istirahat hari ketiga udah mulai olahraga tapi olahraganya juga gak yang berat ya jadi kayak cuman jalan cepet 1 jam paling gak bikin keluar keringat dulu dicium kan enak pasti hahaha lu kan pasti dia secu-secu bertanyaan kalo dicium udah pasti enak tukeng-tukeng nyium bok ya gak hidungnya kalo hidung gimana gitu oh enggak lah kalo hidung kan aman ya kan maksudnya gak ada ya efek samping pantangan sih kalo emang mbak baby punya alergi sebelumnya sih memang sebelum tindakan sih harus dibebas alkohol rokok sama vitamin ya nah untuk sekarang mungkin mbak baby harus kurangin vitamin dulu kali ya buat cepet penyembuhan lukanya biar baik mungkin tidurnya lulus dulu tapi setelah itu aman pantangannya apa? pantangannya apa ya kemana sih kata dokter sebelum sesudah dioperasi tapi paling gak boleh makan pedas sebentaran aja tapi 3-4 hari sih aku tetep makan sambal karena aku suka pedas gitu kenapa sih harus operasi hidung? sebenernya gua juga gak mau sih jujur aja lu gak pede atau gimana? bukan karena kalo kita gak operasi begitu ujungnya itu udah putih kalo dibiarkan nanti lama-lama bisa jebol kalo udah jebol ujung hidungnya itu bolong bo iya awalnya awalnya itu itu infeksi filler infeksi filler jadi aku awalnya infeksi filler tuh dikuret di bagian sini infeksi filler udah 3 kali dikuret 1 kali, 2 kali, 3 kali makanya kan ada beberapa dokter bilang kalo filler itu tidak baik sebetulnya untuk hidung karena dari 10 pasien biasanya 1 pasien tuh ada yang terinfeksi walaupun gak semua ya awalnya kenapa? awalnya infeksi filler jadi aku itu model filler pertama kali di Indonesia di tahun 2010 itu gak ada masalah enggak ada sih sebenernya lebih cantik ya lebih cantik karena memang revisi ya memperbaiki yang kemarin kurang bagus jadi harusnya resikonya harus lebih baik sih resiko yang lainnya gak ada tapi biasanya kan filler itu 9 bulan turun lagi turun lagi namanya cewek dulu itu filler kan tahun segitu itu 15 juta po jadi kan cukup mahal jadi banyak temen-temen cewek cari yuk klinik yang lebih murah lebih murah lebih murah yaudah akhirnya pecicilan juga kan ah yaudah coba 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 mungkin karena efeknya entah itu dari produk fillernya yang gak asli karena kan sekarang macam-macam ya ada yang yang bagus kan dari Swiss ini kan dari Korea atau dari China macem-macem gitu biasanya harga lebih murah pasti kan kualitasnya juga beda ya sudah akhirnya apa namanya terjadilah infeksi nah itulah setelah dikuret-dikuret itu karena masih masih infeksi juga sampai akhirnya harus dioperasi dan dioperasi itu pengerjaannya sama harus dibongkar juga dari dalam makanya dokter bilang yaudah sekalian aja dikasih implant pengerjaannya juga sama kok rekomendasi siapa biasa klinik ini dokter Hartono sih dokter Hartono udah lama kenal udah lama kenal cuman baru kali ini nih operasinya gitu oke setelah enggak tapi sih 3 minggu setelah tindakan si buka jahitan biasanya begitu kalau sepul sih normal lagi apa? normal lagi apa? normal untuk bengkaknya ya normal untuk bengkaknya ya kalau buka jahitan sih 3 minggu 3 minggu ya 3 minggu selamanya sih sebenernya kalau gak ada masalah harusnya selamanya ya kecuali mbak baby mau merubah lagi mau dibikin apalagi mau dibikin apalagi nanti sesuai keinginan tapi kalau selagi gak ada masalah ya harusnya selamanya hidung mata ya breast ya itu oke buat mbak 10 5